Jilbab Tuntunan Zaman Tragis Nasihat Untukku, Untukmu Wahai Muslimah Di zaman yang makin nyata sekarang ini, tak ada rasa malu, tak ada rasa berdosa, semuanya berjalan nampak biasa saja. Mengaku Islam agamanya, mengaku Allah adalah Tuhannya, mengaku Al-Quran pedoman hidupnya, mengaku Muhammad adalah Nabi-Nya. Tapi sayang, pengakuan imannya hanya berhenti di lisan semata, tak sampai pada dinding hatinya, terlebih ruang hati terdalam, tak nampak dari perbuatannya yang ada justru perilaku seperti tak bertuhan. Miris melihat insan bernama wanita. Berjalan, berlenggok dengan aura terbuka, cengar-cengir mempertontonkan tubuh mengundang syawadurjana, mengadu tubuh seksi antara satu dan lainnya. Semakin kecil pakaian, semakin seksi katanya. Semakin sempit, semakin aduhai katanya. Semakin ketat, semakin sempurna katanya. Bangga sama tubuhnya, tapi dikufuri dengan mengumbarnya kemana-mana. Dinasi hati malah nyengir, jangan sok suci. Pakaian tak masalah katanya, yang penting hati. Katanya mau ke syurga, tapi merasa benar sendiri. Padahal di syurga tak ada wanita seperti ini. Boroh-boroh ke syurga, mencium wanginya saja tak bisa dinikmati. Ada juga wanita dengan kerudung modis, kerudung berjambul kayak punuk ontah, sadis. Berkerudung sesuai syariat katanya, bikin miris. Jilbab panjang dikatakan kuno, gak necis. Begini jilbab sesuai tuntunan, zaman tragis. Beribadah itu butuh ilmu, gak asal papeh dengan tafsir sendiri. Dikasih tahu sama yang paham belaku. Tetap pilih punuk ontah, katanya biar percaya diri. Begitulah fenomena zaman sekarang. Iman tergerus, dengan barang dagangan. Yang penting keren, ikut ke barat-baratan. Udah lupa sama perintah Allah, maksiat terbentang jadi biasa. Yang mentang, malah dibilang Islam-Islaman. Dituduh Islam aliran, begitulah. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Namun, tak sedikit yang tetap bertahan. Pada ajaran yang tertuang dalam Al-Quran. Berpakaian iman, berjilbab panjang. Meski kadang datang cibiran, Ih, itu Islam, apaan? Ada dua golongan dari penduduk neraka, yang belum pernah aku lihat. Satu, suatu kaum yang memiliki jambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Dan dua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk kunta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Astagfirullah, Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami, baik sengaja ataupun tidak. Bergailah kami, rahmatilah kami. Berikanlah kami hidayahmu, agar kami senantiasa dekat kepadamu hingga akhir hayat kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih.